Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah yang dengan sifat rahman dan rahim Senantiasa melimpah curahkan rahmat karnianya kepada semua makhluknya Dan tak terkecuali kepada kita yang hari ini hadir di masjid ini Untuk menunaikan salat fardu jamaah jumat Yakin sekali kita kehadiran kita ini tidak terlepas daripada rahmat dan karnia Allah Kesehatan, kekuatan, keimanan itulah yang mengirakan kita datang ke sini Juga atas rahmat Allah lah kita bisa melakukan ibadah puasan dan berbagai rangkaian ibadah lainnya Salawat dan salam mudah mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada arwah jenuh kita Nabi Besar Muhammad SAW Kau muslimin rahimahkumullah Alhamdulillah Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-21 Ramadan tahun ini Dan tentu saja hari yang ke-20 Bagi saudara-saudara kita yang memulai puasanya Pada tanggal 3 April Besar sungguh harapan kita Bahwa dengan ibadah puasa Kita akan mendapat apa yang sudah janjikan oleh Allah SWT dan Rasulnya Pertama-tama kita berharap dan senantiasa berdoa Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita berhasil Melaih peridikat orang-orang yang bertakwa di sisinya Peridikat yang selalu diimpikan oleh setiap pribadi muslim Karena sebaik-baik makhluk Allah manusia Insya Allah adalah Yang terbaik pula ketakwaan kepadanya Juga sangat besar harapan dan doa kita Mudah-mudahan dengan ibadah puasa Kita akan diberi nga makfirah yang seluas-luasnya Atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat Rasul mengatakan Tidak seorang pun diantara anak cucu Adam Kecuali berbuat dosa Berbuat kesalahan Setiap anak cucu Adam Setiap manusia itu berbuat salah Berbuat salah kepada Allah dalam agama itu adalah dosa Dan sebaik-baiknya adalah Yang segera pula tobat dari kesalahannya Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita isi dengan ibadah puasa Dan serangkan ibadah kiamu Ramadan Akan mengantarkan kita Mendapatkan makfirah Allah Atas segala dosa dan kesalahan kita tersebut Juga sangat kita rindukan Seperti yang sampaikan Allah Allah berjanji Akan membebaskan hamba-hambanya Dari ancaman api neraka Bila mana dia merosanakan Puasa dengan penuh keiman dan iktisah Yakni kepatuhan dan keikhlasan Mengharap redha kepada Allah semata Apatah lagi yang digambakan seorang malinkan Dibebaskan dari azab neraka Itulah doa yang saya pernah lupa kita Menyampaikan setiap hari Rabana atina fi dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakinna azab banar Sekarang peluang untuk wakinna azab banar itu Diberikan oleh hasil luas-luasnya Tapi kita lihat Banyak juga diantara manusia Yang tidak tergiur untuk memanfaatkan Peluang yang diberikan Allah Itulah mereka yang malas berkuasa Mereka yang tidak sungguh-sungguh meninggalkan Ramadan Akan menyesal nanti di akhirat Kau muslimin rahimahumullah Rasul pernah ngantakan Di akhirat kelah Allah pun akan sediakan pintu khusus Untuk masuk surga Bagi hamba-hambanya yang benar-benar berkuasa Dengan penikhlas dan dengan penuh mengharap redha Allah Disediakan satu pintu khusus Namanya babur rayan Nanti orang-orang yang kuasa akan dipanggil Ayo sa'inun Wahai hamba-hambaku yang berkuasa Masuklah kamu semua ke dalam surga ku Melalui pintu khusus babur rayan ini Begitu hamba-hamba Allah yang berkuasa dengan baik masuk Terakhir pintu akan tertutup dengan sendirinya Langkah bahagiannya orang-orang yang dipanggil untuk masuk surga Melalui pintu khusus Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimikir Amin Kau muslimin rahimah kemulah Namun perlu juga diingatkan Tidak cukup pula agaknya semata-mata Hanya dengan memfokuskan untuk ibadah kuasa dan kiamur ramadhan saja Tanpa mengingat pula kewajiban-kewajiban lain Yang diperintahkan Allah Kalau-kalau ada yang tidak kita laksanakan Rasanya tidak akan mungkin Hanya semata-mata kuasa Kiamur ramadhan Mengharapkan makfirah untuk seluruh dosa Dan kesalahan Sementara kita saja masih tenggelam dalam Berbuat kesalahan kepada Allah Antara lain tidak Menunakan kewajiban kita Satu diantaranya saya perlu mengingatkan pada kesempatan ini adalah Kewajiban kita membayarkan zakat Pertanyaan saya kepada jamah yang ada sekalian Sudahkah bapak-bapak serah-serah sekalian Membayarkan zakat yang diwajibkan kepada kita Saya ulang sekali lagi Sudahkah bapak-bapak serah-serah Membayarkan kewajiban zakat yang dibebankan kepada kita Syukur Alhamdulillah kalau sudah Tapi apakah sudah rutin Jawabnya tentu bapak yang tahu Kenapa saya pertanyakan hal ini Karena kenyataannya di tengah-tengah masyarakat Kesadaran untuk membiarkan zakat ini masih rendah Masih rendah Apa indikasinya Pertama Ya dari potensi zakat Kalau secara nasional sekitar 237 triliun satu tahun Belum 10% yang berhasil dikumpulkan oleh Basnes Untuk daerah kita Sumatera Barat Ya potensi zakat kita lebih dari 1,5 triliun satu tahun Baru bisa terkumpulkan sekitar 168 miliar Provinsi dan kota kau paten Satu indikasi Yang kedua Pengalaman kami menyampaikan Tok sosialisasi zakat kepada masyarakat Setiap kami sampai Banyak alasan untuk menghindar dari wajib zakat ini Tidaknya Keberhasilan Basnes provinsi kota kau paten Yang dicapai sekarang Tidak terlepas dari Adanya Ya Apa namanya Surat edaran dari Pemerintah di arah setempat Untuk pegawai Pemda Sudah ada surat edaran gubernur Beberapa kota provinsi Yang lain juga karena ada Surat edaran oleh-oleh kotanya Artinya apa? Tampak Masih Ada tekanan Diancam Kalau Pak Gubernur Masa Pak Irwan Siapa yang tidak mau keberatan Silahkan ajukan surat Nanti saya siap saja lah Untuk pindah dari Sumatera Bar Begitu beliau Itu dibenarkan Jangan soalkan kenapa Al-Quran sendiri kepada Rasulullah Khuzmin amliyum sadaqah Muhammad ambil itu Di zakat ini sebenarnya boleh dipaksa Karena itu hak Wakil miskin yang ditibukan Allah kepada kita Tapi itulah kesedaran Sekarang pun masih banyak alasan Ustaz Kami pegawai Kau kan lah potong zakat kami Setiap bulan Karena juga kami zakat mal Setiap tahun Bapak dan Ibu sekalian Badan sekalian Zakat yang dipotong Setiap bulan itu Zakat penghasilan Ibaratnya petani Zakat ketika beliau tanin Ada pun zakat mal Zakat kekayaan Itu zakat berlaku Hitung satu tahun Kalau bapak-bapak punya Kekayaan Satu nisab Selama satu tahun Wajib Dikeluarkan zakatnya Sudah banyak Selama ini Pegawai ataupun Karayun Karena menyangka Dia sudah dipotong 2,5% Di kantor Nah dia tidak bayarkan zakat mal lagi Itu sama Dimikir juga Maaf saja pedagang Saya yakin disini pun banyak pedagang Wajib Dikeluarkan zakat Kalau aset dagang kita itu Mencapai satu nisab Tapi ditanyakan Ustaz Ya sejak pandemi Kalau kurang mana Juali kami Tapi sekedar untuk Kebetulan keluarga Wajib juga Menimbulkan zakat dagang Bapak dan ibu sekalian Bapak dan seorang sekalian Zakat dagang itu Bukannya Labahnya yang Dizakatkan Tapi barang dagangan itu Kalau nilainya Satu nisab Wajib Atau lebih wajib Bukan zakatnya Keluarkanlah dulu Barang yang hutang Tapi barang yang milik kita Yang dipedagangkan Kalah sampai senisab Setiap tahun Najib bukan zakatnya Bahkan meskipun Merugi selama Barang dagang kita itu Mencapai sajib Karena dalam agama Orang yang memiliki Harta satan Nisab Itu ghani namanya Begitu Itu konsekuensi Nah itulah gambaran Jamah sekalian Masih rendahnya Kesadaran Lalu ada lagi Maaf saja Ini agak lucu Ketika kami Sosialisasi Ke berbagai kantor Baik menentang Musasta Ada yang meminta Bahkan impinannya Tidak mungkin Rasanya Ustaz Diterapkan penuh Sekaligus Tepasuban Suhan Suha Maka dia kumul zakat Kepada karywannya Kepada PKWnya Berapa maunya Itu Berjalan Sampai sekarang Barang maunya Barang Gajinya Lampia 20 juta Zakatnya Cuma 100 ribu rupiah Sekitu Tau Kok zakat Ditawar-tawar Nah Alhamdulillah Kalau tidak Dibayarkan Sesuai dengan Kadarnya Itu hutang Sampai Kekirat pun hutang Ini Tidak hanya Di dunia Dunia Kepada Fakir miskin Dan asnab yang merah Di akhirat Nanti pun akan Ditagihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Saya ingin Saya perlu Untuk mengingatkan Ini Kau muslimin Rahimahkum Allah Zakat itu Wajib Tidak sedikit Ayat dalam Quran Yang memperiringkan Perintah wajib zakat Dengan wajib salat Waqimu salat Wa'atu zakat Laksanakan salat Dirikan salat Dan bayarkan zakat Artinya apa Bahwa Wajibnya Mengeluarkan zakat Itu bagi yang memiliki syarat Yang memiliki kartu Satu nisab Sama dengan Wajib kita Melaksanakan salat Bagaimana Kita takut Tidak melaksanakan salat Bahkan kita takut Menelaikan salat Begitu juga Harusnya kita takut Kalau sampai Tidak membayarkan zakat Atau termasuk Orang yang Mengundur-undur Membayarkan zakat Jadi itu harusnya Rasulullah Ketika mengutus Mu'az ke Yaman Langsung Itu orang-orang Baru masuk Islam Wahai Mu'az Engkau diutus ke Yaman Menyampaikan Da'wah agama Sampaikan kepada Orang yang baru masuk Islam Apa itu Pertama Suruh mereka untuk Menyembahannya Kepada Allah SWT Mengerjakan salat Setelah itu Yang keberitahukan Kepada mereka Agar Melaksanakan kuasa Dan Membayarkan zakat Orang yang masuk Islam saja Baru masuk Sudah disuruh Oleh Rasulullah Kalau memilikim Kita yang saja Kecil dalam keadaan Islam Malah Saya akan kurang Mengertikan zakat Ini kan keterlaluan Kalau ada kita yang Oleh kerana itulah Kami merasa perlu Dan patut Mengingatkan Saya sangat sedih Kalau banyak zaman Nanti karena Ketidaktahuannya Atau Memang karena Keingganannya Justru Dia sudah beras Di ikan rupa Puasa Daksanakan Sedihkan ruka Dengan sempurnanya Tapi Ternyata tidak Mendapatkan Makfirah dari Allah Kenapa Ternyata kakinya Sebelah masih Dalam ketidaktaatan Karena tidak Memayarkan zakat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Rahimahkumullah Nisab zakat itu Zakat harta Dan perdagangnya itu Sama dengan 85 gram emas Sama dengan Nisab emas Basnas Untuk Awal tahun dulu Menetapkan Nilainya itu Sekitar 79.200.000 rupiah Kalau untuk sekarang Sudah naik sedikit Nisabnya itu Sekitar 80.000.000 rupiah Artinya apa Kalau bapak-bapak Memiliki Kekayaan Apakah itu Emas Dan lainnya Ataupun Uang Simpanan di bank Di 80.000.000 rupiah Sudah wajib Berzakat Begitu juga Bapak-bapak Para pedagang Yang memiliki Aset dagang Milik sendiri Mencapai Di 80.000.000 rupiah Atau lebih Dan Sudah kita miliki Selama satu tahun Wajib Dikilukan zakatnya Untuk persoalan Menghitung zakat Bagi yang ragu Silahkan datang Ke Basnas Atau tanya kepada Ulama-ulama Karena itu Menutupkan waktu yang panjang Nah Untuk zakat Harta Mal yang kekayaan ini Berlaku Namanya Haul Satu tahun Bagaimana Menghitungnya Yang paling tepat Kita mengeluarkan zakat Itu paling mudah Pada setiap Ramadhan ini Karena Satu tahun Zakat itu Satu tahun Bulan Kamariah Ya Bulan Bukan Shamsiah Hijriah Kalau dipakai Bulan Masehi Nanti ada Perbedaan Semelah sehari Setiap tahun Tiga tahun Kita pakai Terundur Satu bulan Nah Kalau berlanjut Sekian 30 tahun Bisa-bisa Satu tahun Zakat Hilang Hitungannya Berhutang lagi Kita Saya contohkan Menghitung Kalau Bapak Punya simpan Uang di bank Perinaur Itu buku tabungan Lihat Ramadhan Tahun lalu Berapa Oh Ada 100 juta Alhamdulillah Ada tambah Tapi ada juga Kurangnya Karena kebutuhan Sekolah selanjang lain Di pertengahan tahun Terambil Tinggal 85 juta Sekarang Alhamdulillah Naik lagi Ya Sampai 150 juta Yang wajib Dikeluarkan zakatnya Adalah Saldo yang terendah Dalam satu tahun Karena itulah Yang kita miliki Penuh satu tahun Bukan jumlah 150 juta Yang terakhir ini Sekali lagi Karena yang wajib Dizakatkan Yang kita miliki Selama satu tahun Itu yang Tidak banyak Hanya 2,5% Yang dikeluarkan Nah Kau muslimin Rahimah Mula Sekali lagi Bagi yang ragu-ragu Silahkan datang ke masalah Untuk bertanya Atau bertanya kepada Ulama yang mengetahuinya Orang yang Mereka zakat Adalah orang-orang yang Taat beragama Juga bukti syukur Kepada Allah Orang yang Yang bersyukur Kepada Allah Nisya Allah Akan tambah Rezekinya La insya kartum La azia dan akum Kata Allah Pasti Yakinlah Kita bayarkan Zakat 2,5% Mungkin puluhan Pasen lagi tambahannya Bahkan mungkin 100% Tambahannya Allah subhanahu wa ta'ala Namun Ada kalinya Dalam bentuk materi Dan akan Dalam bentuk yang lainnya Tapi percayalah Janji Allah Pasti akan Ditepatinya Orang-orang yang Mereka zakat Juga adalah Orang-orang yang Tidak ingin Dirinya terikat Dalam hutang Satu diantara Doa yang selalu Dipohonkan Rasulullah Kita terhindar Dari berhutang Apalagi berhutang Kepada Allah Kalau ada hutang Antara manusia Dengan hutang Kepada Tuhan Lebih dahulukan Kata Rasulullah Hutang kepada manusia Ahli waris Musalah bisa Memayarnya nanti Begitu jalan pikirannya Sebaliknya Orang-orang yang Enggan Apalagi tidak Memizakat Adalah orang-orang Yang tidak patuh Dan tidak Tahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sengaja Membiarkan dirinya Dililit oleh Hutang Setiap kali Zakat sudah Mencapai Saat dibayarkan Tidak dibayarkan Dia akan menjadi hutang Terus bertambah Kalau tidak dibayarkan Di akhirat Nanti akan Diancam Kamu Muslimin Rahim Tidak Tanggung-tanggung Allah sangat-sangat Keras Kepada orang-orang Yang tidak Membayarkan Zakat tadi Itulah ayat yang Saya kutip Di awal Khutbah tadi Orang-orang Yang menumpuk Harta kekayaan Berupa emas Dan perat Dan tidak Mau Meninfakannya Membayarkan Zakatnya Pada jalan Allah Beri khabar Gembira Mereka itu Dengan Azab Yang amat Pedih Pada hari Dekatkan Harta yang sudah Dipanas Dengan api Naka jalan Itu Kekening Mereka Kelambung Mereka Kepunggung Mereka Lihat Al-Quran Surat At-Tabah 34-35 Inilah Harta-harta Yang kamu Tumpuk Dan tidak Kamu Bayarkan Zakatnya Dahulu Ketika Hidup Di dunia Rasakanlah Sekarang Diakhirkan Orang-orang Yang tidak Mau Membiarkan Zakat Juga ada Orang-orang Yang makhil Ingat pula Ancaman Allah Kepada orang-orang Yang makhil Tersebut Lihat Surat An-Isa Ayat 37 Orang-orang Yang bakhil Yang tidak Mengeluarkan Hak-hak Allah Untuk Hakim Miskin Aslam Lainnya Serta Cenderung Mengajak Orang-orang Juga Berlaku Bakhil Mereka Menimbun Hartanya Berupa Kerunian Diberikan Allah Kepadanya Kami Sediakan Bagi Mereka Itu Azab-azab Yang Hina Nanti Di Akhirat Ayat Ali Imran 180 Jangan Janganlah Orang-orang Yang bakhil Orang Yang kikir Terhadap Rezekian Berikan Allah Kepadanya Itu Baik Kepada Mereka Karena Milihat Hartanya Tidak Berkurang Hartanya Tidak Berkurang Dia Menyangka Itu Baik Kata Allah Itu Adalah Suatu Kejahatan Bagi Mereka Nanti Di Akhirat Akan Dikalungkan Itu Harta-harta Yang Tidak Dibayarkan Sakarnya Itu Pada Leher Mereka Sesuai Dengan Kebah Hilannya Di Dunia Itulah Yang Akan Dirasakan Nanti Di Hari Kiamat Bayarkanlah Zakat Hindarkalah Diri Dari Azab Neraka Wahai Orang Orang Yang Beriman Pelihara Dirimu Dari Neraka Yang Kayu Bahan Bakarnya Adalah Jin Dan Manusia Orang Yang Tidak Membayarkan Zakat Membiarkan Dirinya Untuk Dibakar Dari Api Neraka Untuk Selamat Dari Itu Segera Bayarkan Zakat Ingatkan Tetangga Tetangga Terdekat Bahkan Yang penting Sekali Keluarga Kita Tidaklah Suami Mengingatkan Istri Kalau Istri Juga Punya Kekayaan Yang Mencapai Satu Nisa Kalau Kita Sudah Punya Anak Berpangas Ingatkan Atau Kita Sekarang Ingatkan Orang Tua Kita Ingatkan Atasan Kita Karena Sekali Lagi Orang Yang Tidak Merakan Sakat Berarti Membiarkan Dirinya Diancam Dengan Api Neraka Dan Jangan Sampai Nanti Kita Semua Menjadi Orang Yang Menyesal Seperti Digambarkan Dalam Al-Quran Ya Allah Ya Tuhan Kalau Saja Engkau Dapat Memperundur Sedikit Dari Kematian Yang Aku Alami Aku Nisaya Akan Meninfakkan Mencedakahkan Membayarkan Sakat Seluruh Harta Kekayaanku Namun Ternyesalan Sudah Berlalu Tidak Bisa Lagi Untuk Yang Diberbaiki Mudah-mudahan Kita Tidak Menjadi Orang Yang Salat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala Umuri Dunia Wadid Ashadu An La Imaha Ilallah Wa ashadu An Muhammad Rasulullah Allah Ma Sali Wa Salim An Muhammad Wa Ala Masih ada Sembilan hari lagi Sepuluh Dengan sekarang Hari-hari Ramadhan Yang kita Lalui Allah Buka Kesempatan Untuk Kita Yang mendapatkan Janjian-janji Allah Yang Biasa Tadi Bahkan Rasulullah Pun Menyuruh Kita Untuk Lebih Bersungguh Sungguh Mengisi Hari Ramadhan Di Sepuluh Hari Yang Tertinggal Ini Allah Janjikan Akan Ada Malam Latul Kadar Yang Nilainya Lebih Dari Seribu Malam Kamuslimin Rahimah Kamullah Rasul Pun Mengajak Kita Untuk Sepuluh Malam Tarakim Kalau Bisa Kita Beretikaf Di Masjid Itu Orang Yang Mengharapkan Kalau Betul Semu Sungguh Ingin Mendapatkan Yang Makhfirah Dan Ingin Mendapatkan Tiket Menuju Surga Melalui Berberaya Nanti Mudah Mudah Kita Semua Orang Yang Digarakkan Hatinya Oleh Allah Dikuatkannya Keimanan Kita Untuk Memperbanyak Ibadah Kita Di Bulan Ramadhan Sampai Akhirnya Mudah Mudah Kita Menjadi Orang Yang Mencapai Tingkat Mutakin Dengan Ibadah Kuasa Yang Kita Lakukan Amin Ya Rabbah Alamin Inna Allah Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Ya Ila Zina Aman Sallu Ala Yusallimu Taslimah Allah Mas Sali Ala Muhammad Wa Ala Ibrahim Kama Sala Ibrahim Wa Ibrahim Wabarik Ala Muhammad Wa Ibrahim Kama Barik Ibrahim Fil Alamin Inna Khamidun Majid Allah Mu'afir Lil Muslimin Al Muslimat Wal Allah Rabbah Inna Nazallam Na Anfasana Zulman Kathira Wa Innam Taghfir Lana Atahham Lana Kunan Namin Khasirin Rabbah Naghfir Lana Zunub Wali Walid Wala Wala Kama Rabay Sifara Allah Rabbah Taqabal Minna Salatana Wasiyam Wajami Ibadatina Inna Ka Antas Amin Alib Wa Tuh Alayna Inna Kanta Tawa Burham Allah Rabbah Ilaika Tawa Kanta Wa Ilaika Anadna Ilaika Masyid Rabbah Nau Atina Bidun Ya Hassanah Bidun Akhir Ya Sana Wa Kina Adab Bannar Wa Assalamuala Al-Masalim Alhamdulillah Rabbi Al-Amin Wa Aqimu Salata Lillah Aqimu Aqimu Aqimu